download dulu supaya gampang saya besarkan terus set oke ya baik ini saya besarkan tapi kalau Anda kurang besar harus ini aja buka bisa di zoom nah jadi gini ya saya itu dan Pak Ferry itu kan menangani midang seminar itu sering masalahnya adalah seringkali masih keliru gitu ketika bahkan S3 pun itu masih ada yang keliru misalnya ini tuh asumsi itu hipotesis misalnya gitu ya ya itu makanya kita telepati iya jadi memang selalu masalahnya itu kalau dari sisi praktikal seringkali tidak terlalu apa ya tidak terlalu menentukan Anda pun tetap bisa lulus gitu loh saya oh setengah setengah ini nyala jadi itu kebalik pun sebenarnya Anda bisa lulus jadi tidak terlalu wah ini kalau kalau Anda tidak lulus itu entah juga gimana kalau itu masih belum ketangkep itu seringkali pas eksekusinya pas risetnya itu masih jalan itu jadi jadi gimana ya kemudian nanti jadi bisa tabraan gitu loh ya ada benturan ini itu mungkin analisisnya jadi keliru dan seterusnya nah saya kasih analogi analoginya itu andaikan ada alien gitu ya alien itu faktanya adalah alien itu mendarat di bumi ini saya kasih contoh yang yang ekstrim gitu ya mudah-mudahan bisa diterima bumi itu ada di sana nah faktanya adalah alien itu mendarat di bumi udah gitu kan ya nah kita ini sebagai alien bukan sebagai orang bumi kita sebagai alien pertanyaannya adalah kenapa ini pergi jauh-jauh kan gitu kan kita itu ngapain pergi jauh-jauh sampai sekian juta tahun cahaya kebumi ngapain nah artinya apa kita kan perlu apa kita perlu apa untuk pergi jauh sekian juta tahun cahaya itu kita perlu apa terminologi risetnya itu kita perlu Anda datang ke sini ya latar belakangnya ya ya sesuanya enggak perlu ya tapi latar belakangnya salah itu tujuan latar belakang itu aja suka kebalik ditanya anak sini tujuannya apa supaya lulus ya tujuan tapi latar belakangnya apa ya supaya lulus itu mungkin dampak bisa di outcome ya tapi tujuan direct goalnya itu apa ya untuk belajar yang hari ini akan di itu tujuan direct goal tapi latar belakang kok gak pernah tahu coba makanya dari situ saya pilih pakai analogi alian kalau anda itu alian naik naik piring terbang terbang sekian juta tahun nyampe ke bumi kira-kira perlu apa kita perlu apa bukan perlu untuk perginya tapi kenapa kok pergi itu apa kita perlu apa ini penting saya masuk ke sini contoh yang lebih sederhana ini ada botol ya disini air air terus anda ingin betul tujuannya untuk virus abun abun bukan untuk rehat tapi supaya supaya tidak maka sebelum itu anda punya apa yang memotivasi anda untuk minum itu apa kondisi apa kondisi 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 sesimpel itu kalau tidak haus anda apa minum itu maksud saya setelah minum tujuannya apa supaya tidak haus artinya kan harus ada apa itu masalah dengan kata lain latar belakang artinya si alih kita sebagai alien itu mau pergi sekian juta tahun cahaya kan harus perlu latar belakang latar belakang itu yang paling enggak masalah masalah apa jadi kalau saya tanya sekarang anda sekarang tidak tahu ruang ini maka latar belakang apa apa latar belakang misalnya kita belajar tentang metode penelitian maka latar belakang ya itu ada hal yang masih belum diketahui tentang metode penelitian kan gitu kan itu latar belakang bukan supaya lulus itu ada di sisi yang satu lagi nah ini juga sama masalahnya apa artinya kan dia itu perlu masalah masalahnya itu apa yang paling masuk akal kalau kita mau bikin film masalahnya apa dia pergi jauh ke bumi apa ayo coba imajinasi pak imajinasinya itu kayaknya mati setelah lulus SMA masih SMA imajinasi itu itu ya melanggung udah coba kalau ada alien pergi jauh-jauh ke bumi apa kira-kira yang dia apa yang melatak belakang ini apa impak Anda bisa minum dari film yang sudah ada yang Anda tonton itu apa gak ngerti saya gak ngerti film nih ada film sekian juta yang ada di Netflix atau yang ada di CGP atau di studio 21 Anda itu yang nonton di mana gak ngerti saya di bulan Anda itu apa kalau gak nonton itu dikasih gak ngerti uang ada ya kan terus di bulan Anda itu apa diajak mempunyai gak ngambung pertanyaannya saya ulang kalau kalian itu pergi sekian juta tahun dia harus sampai di krayogenik dipegukan sampai dia tidur kondisi tidur ketika pesawat itu jalan kemudian gak kerasa itu udah tidur sekian juta tahun yang lalu ngapain apa yang menjadi latar belakang dia apa survive bertahan hidup karena ini bertahan hidup itu bisa dalam lingkup ketika dia menang pesawat dia gimana caranya sampai ke bumi dia tetap hidup itu bertahan hidup nah yang melatar belakang mingga untuk pergi itu apa bencana gimana di pelanggan dia apa susahnya ngayal saya umur 48 setiap hari yang saya urus kalau bukan anda saya sendiri saya masih bisa ngayal ngayal ngapain anda juga harus bisa berimajinasi ada bencana di pelanggan dengan kata lain pelanggan sudah tidak memungkinkan dia bisa bertahan hidup anda berimajinasi bertahan hidup nasibnya lebih bagus dibanding bertahan di tempat lahirkan gitu kan ya ini kan sama dia pergi nah pertanyaan berikutnya sebelum pergi dia melakukan ingat ya ini adalah analogi riset anda aja nih misalnya 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 begini anda saya tugaskan ke karansambul di kebumen ini milik milik anda pergi ke karansambul coba anda melakukan menggulang georistik di karansambul anda melakukan salah itu aja udah salah kalau lokasinya hidung sebentar anda nih saya perintahkan milik anda coba cari ruangan terang muat untuk 500 orang ya untuk itu aja anda gak langsung pergi perkeuangan itu anda ngapain ya coba sekali lagi kalau mulutnya di buka apa yang anda lakukan googling tujuannya untuk apa nah itu kalau dalam bahasa riset studi literatur jadi alian ini juga studi literatur barangkali ada teman juga yang sudah perkenalkan teman lain selain pelanggan yang mau hancur dia studi literatur disitu dia ada dia melakukan studi literatur sekarang nah ini jadi literatur itu kalau dalam bahasa kita kan kertas buku gitu kan oke kemudian didapatkan hasil ya hasilnya adalah ada planet yang tujuh tahun cahaya dari tempat kita kalian yang punya unsur-unsur yang kita perlukan bentuknya gak kotak kayak kita punya tapi bulat seperti polar kan gitu kan nah itu dia dari baca nah kemudian kemudian apa yang dia lakukan pergi langsung kiranya apa yang dia lakukan ya ya persiapan pesawatnya dicuci gitu kan terus ya disiapkan pesawat itu supaya nyampe gimana supaya bisa nyampe kan bukan hanya urusan bensin misalnya untuk masuk ke situ harus lewat misalnya cincin Jupiter eh cincin Jupiter cincin satu lulus itu kan peringkir semua yang dari situ nah kalau harus lewat situ bensinnya cukup tapi kalau pesawat dari aluminium misalnya gitu ya ya peringkir semua kan gak akan nyampe padahal bensin cukup nah itu kan termasuk dalam studi literatur paham bukan hanya kurusan ada gak planet lain enggak jaraknya nah tolong anda bisa menyarikan yang saya sampaikan yang namanya studi literatur bisa sedalam itu jaraknya lewat mana gitu kan terus ada material apa yang berbahaya yang berpotensi mengagalkan misi ke bumi itu nah itu kan studi literatur ya oke semua fakta berdasarkan studi literatur sudah di di dikumpulkan eh pertanyaan mereka langsung pergi apa mereka melakukan apa gitu kebetulan nanti digambarin nantuin yang di sana itu apa atau di segitu biasanya metodenya nah sebentar saya mundur dulu anda tadi bilang apa tadi tadi ada yang bilang survei awal saya bagikan survei awal ini anda bilang survei awal tadi anda lupa ya sudi lokasi langsung pergi ada yang dibilang survei awal tadi saya nah artinya apa sebelum pergi kan itu satu upaya yang sangat membahayakan kalian kan juga satu manting untuk bisa pergi menjamin ya kalau nyampe nyampe oke lah tapi kalau gak nyampe gitu kan artinya kan dia harus melakukan hal lain salah satunya survei awal betul tapi survei awalnya tidak harus pergi langsung dalam hal ini gitu ya kan dia bisa pakai ini nih pemancar apa yang ditembakkan begitu ya gelombang apa gitu supersource ini kotor infrared gitu jadi pakai indirect apa metal ya sih ini orang geofisika ada orang geofisika lagi disini selain dia gak ada oh si itu gak ada disini si gede gede geofisika ya jadi dia pakai cara begini belum mengenai dia itu kita embakan ke sana gitu kan dengan arah sesuaian hasil studi literatur dia dia pengen yakin lebih yakin lagi jadi kalau ada gelombang ditembakkan ke sana itu nyampainya berapa juta tahun nyampainya gelombang itu berapa juta tahun cahaya misalnya gitu kan terus ketika gelombang itu ditembakkan ada deviasi gak begitu mental gak misalnya ini ditembakkan sampai satu titik dia lurus terus atau dia mental nah mental itu kan pasti ada yang bikin dia mental apa ada halangan apa disitu yang bikin dia mental nah itu kan bisa dianalisis pakai teknologi dia sama hanya kita kan kalau urusan pelayanan itu kan gak langsung telepon NASA pakai SpaceX roket pergi kan ya yang pakai lembang bosan gitu lah dikai perlung gitu kan ini juga sama pertanyaan saya ini riset kan tujuan akhirnya apa pimpin planet nyampe ke bumi tapi ini riset ini riset jadi yang disebut riset di dalam lingkup gambar saya ini bukan hanya riset yang akhirnya menghantarkan si alien sampai ke bumi bukan hanya itu ini juga riset ini riset jadi pakai gelombang ser kemungkinan sukses kemungkinan tiga ini kan kayak kalau orang IT itu ngeping 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 itu kan pakai data kecil dilontarkan begitu sampai ke tujuan ini sama ngeping nah terus ketika ada kata-kata gagal ada hambatan dia gak tau apa mungkin berikutnya juga dia belum pergi kirim drone gak gitu pakai apa yang secara fisik ada lensa bisa beneran lihat kalau pakai gelombang itu kan image pantulannya yang ditangkap tapi kalau kamera itu kan optik jadi harus ada drone yang persis sampai ke situ dekat situ motor mentangnya kenapa ya kan gitu riset juga riset juga jadi pesan pesan yang sampai di titik ini kita punya kondisi awal planetnya mau pecah gitu bener bencana itu masalahnya maka planet ini mau ditinggalkan setelah survei 7 liter ketemulah bumi tinggal sekarang merancang dengan keberhasilan yang cukup tinggi untuk ada kalian sampai ke sana nah untuk itu dia beri gamagi ini tuh masih tahap persiapan tapi di tahap persiapan itu juga riset nah di dalam dunia kita di tanik air tanah itu apa yang riset tapi saya belum pergi gitu contoh kalau geofisika ini paling mungkin juga geofisika kalau geofisika itu misalnya begini anda mau melakukan pementaan di daerah kaks misalnya nah sebelum pergi ke sana bawa alat ratusan kilo gitu ya sepanjang ratusan kilometer anda nyoba dulu pakai skala laboratorium anda ambil sampel batu gamping ya kan terus di setrum-setrum pakai geolistrik gitu kan responnya bagaimana itu kan eksperimental untuk kita mau untuk bisa memperkirakan gitu kan kalau nanti kejadian betulan anda nyukur di batu gamping di lapangan kayak apa yang akan diukur itu kan bisa diprediksi gitu nah itu juga riset dengan tentunya enggak cuma mentron-mentron begitu ya adalah tingkat kromitan yang bisa digambahkan sampai level laboratorium itu juga bisa terbutung sebagai riset yang bisa meneruskan jadi S2 gitu nah kemudian ini BDS apa namanya angka-angka itu berhasil dikumpulkan rangenya tahu maka anda pergi ke lapangan oke dalam kasus ini dia pergi ke bumi karena dia udah bisa memperkirakan oh ternyata ini tuh planet eh sorry asteroid yang kebetulan pas tadi ngeping pakai radio pas lagi lewat gitu sekarang udah gak ada asteroidnya udah nyampe sono kan gitu waktu pakai drone gitu jadi kan ya 12 aja sekarang udah gak ada lagi jadi dia bisa mengatur spesifikasi ini kan nah kemudian hasil dari survey awal hipotesis hasil dari literature review hipotesis ya hipotesisnya apa bahwa bumi adalah planet berikutnya yang punya karakter yang cocok dengan kita sehingga kita bisa tinggal itu kalimat hipotesis ya jadi kalimat hipotesis itu bukan kalimat tanya saya ulang hipotesis bukan kalimat tanya harus kalimat titik jadi sama subjek dengan Anda bikin kesimpulan sebenarnya sama persis bedanya cuman Anda belum pergi tapi sudah menyimpulkan jadi hipotesis itu jangan asumsi oke sekarang pertanyaannya saya ubah nah kalau dalam kasus ini asumsinya apa-apa apa contohnya dari blog situ tadi kan hipotesis bahwa bumi itu planet yang cocok lingkungannya itu satu hipotesis asumsinya apa dalam proses ini asumsi itu apa hal-hal yang kita bisa set tanpa kita harus ngetes gitu saya kasih contoh ini sepatu saya mau pakai jalan kaki sampai pada larang saya pulang pakai sepatu ini kepada asumsinya asumsinya adalah sepatu ini kondisinya masih memungkinkan jadi misalnya kilometernya masih di bawah 100 kilo sepatu itu kan biasanya 400 kilo Anda boleh nggak ganti tapi biasanya orang itu ngeset standar 400 kilo jadi kalau Anda punya aplikasi Strava di handphone itu kalau Anda rajin pakai jenis sepatu yang sama dicatat teman dia maka kilometer ke 401 dia akan ngisi warning sepatu Anda waktunya diganti Anda boleh nggak nolong itu kan sama itu asumsi bahwa asumsinya sepatu saya masih cukup layak untuk saya pakai jalan-jalan itu nah kalau dalam kasus ini contoh saja apa asumsinya coba jangan ragud kalau salah tinggal dibenarin apa Anda mau ngomong apa omongin saja kendaraannya bisa dipakai untuk mencari bumi oke itu bisa tapi kan kita harus breakdown dulu misal apa di breakdown misalnya mesin asumsinya mesinnya apa namanya kilometer atau gini mesinnya asumsinya mesin membutuhkan bensin sekian liter per tahun cahaya ya kan jadi mesinnya itu dalam kondisi prima sehingga konsumsi bensinnya juga normal sesuai hitungan itu asumsi itu asumsi kemudian asumsi berikutnya bahwa bahan titanium dari si pesawat ini sanggup melewati halangan-halangan yang mungkin ditemui ketika akan ke bumi contoh halangannya nabrak cincin saturnus satu kedua mendekati orbit matahari matahari itu suka ada solar flare gitu yang tidak hapinya keluar-keluar begitu nah itu asumsi artinya apa artinya apa bisa saja di tengah ceplan ternyata ada halangan yang dia belum letakkan gitu gak masalah ternyata alumni editan itu gak kuat kalau kena gangguan itu gak masalah tapi itu kita sudah asumsikan ya itu asumsi bisa gak mencari analoginya sekarang sampai di titik ini asumsi anak pak contohnya roby ini penelitian tentang kualitas air tanah si Jakarta asumsi anda apa roby ada ini yang ada ini yang sudah berani berani bicara itu sudah satu ini kita kasih ya dia bilang tadi apa bahwa ada corned water corned water itu air formasi air yang terperangkap ya air yang terperangkap kenapa kok anda mengenakan itu kalau saya berat setahun tahun satu ini di Jakarta Utara tahun antara setahunnya hampir sama dengan keadaan atau keadaan yang kepala minat terus itu sama yang padahal dan itu kata lutar betul saya mengasumsi jadi jadi asumsi itu yang koned utar kalau yang asumsinya batas laut batas lautnya sama dengan batas laut yang batas laut yang berapa batas laut pantai Jakarta maksudnya batas pantai Jakarta 4.000 tahun yang terus kalau sama itu saya kalau saya pernah kalau mbak dia daerah yang terkena kota minat kalimat bahwa garis pantai 4.000 tahun yang lalu sama dengan sesuatu itu bisa jadi asumsi tapi kalau dalam kasus anda bisa jadi gak sesuai gak cocok tapi bisa kalimat seperti itu itu kalimat asumsi jadi saya mengenal asumsinya adalah garis pantai jaman sekarang ini sama dengan garis pantai jaman dulu itu itu asumsi jadi garis pantainya tidak berubah jadi simulasi misalnya kayak ikbalnya simulasi apa namanya simulasi salingitas air di daerah apa namanya muara salingitas air di daerah muara yang saya hasilkan itu saya modelkan hasil pemodelan saya itu dengan asumsi garis pantainya itu tidak berubah itu asumsi kenapa karena kalau garis pantainya itu ternyata berubah maka hasil simulasinya jadi salah atau tetap benar kalimatnya saya ulangi ikbal melakukan pemodelan kadar salingitas atau kadar di suatu muara yang air salingitas air di suatu muara sumari jadi ini pemodelan tapi dia pakai asumsi garis pantainya tidak berubah asumsinya garis pantainya itu tidak berubah pertanyaannya kalau garis pantai itu ternyata berubah mundur atau maju maka hasil pemodelannya itu masih benar atau jadi salah logika kemungkinan salah bisa tetap tapi kemungkinan salah kalau saya berpikirnya tadinya garis pantainya tidak berubah tetap di situ hanya karena saya belum survei itu juga bisa jadi saya memang tidak survei ke situ maka saya asumsikan itu tidak bisa bukan keasumsi itu karena kita tidak perlu membuktikan asumsi tidak perlu dibuktikan hipotensis perlu dibuktikan asumsi tidak perlu dibuktikan jadi asumsi itu bisa sebasis satu tambah satu sama dengan dua atau asumsi itu bisa juga Anda harus mengukur dulu sebenarnya tapi Anda tidak mengukur tidak Anda asumsikan di dalam gitu ya sama Anda dengan ini Anda tidak tahu sepenuhnya halangannya kayak apa dalam perjalanan kebukin tapi Anda asumsikan Titanong ini sudah yang paling kuatnya di planet kita ini sudah yang paling kuat jadi kita asumsikan bisa lah itu tidak boleh dibuktikan baru terbukti nanti kalau sudah tidak sampai misalnya ternyata ini pada saat misalnya dia sudah terbang dengan asumsi Titanium itu tahan terus tiba-tiba ada kendala yang ada halangan yang dia tidak prediksi yang ternyata Titaniumnya kalah maka asumsi itu tiba-tiba bisa berubah jadi limitasi limitasi jadi asumsi itu bisa juga berubah jadi limitasi limitasinya adalah misalnya begini bahwa pesawat ini dari Titanium maka limitasinya adalah dia bisa terbang ke area yang panasnya maksimum 1000 derajat Celsius nah itu balasan itu kalimat balasan memang Titanium itu kuat asumsinya panas dan lain-lain oke tapi ada limitasi ternyata Titanium itu apa namanya hanya bisa maksimum penak panas 1000 derajat Celsius misalnya makanya jadi limitasi nah kalau limitasi ada jadinya apa nih kayak ada misalnya yang yang infiltrasi limitasi ada kedalaman limitnya berapa meter apa limit apanya kedalaman apa batuan tanahnya ketebalan tanahnya ya kan itu membatasi apa ketebalan tanah itu membatasi apa kalimat tanah belum menganggap bahwa ketebalan tanah itu menjadi batas membatasi limitasinya itu tapi membatasi apa aliran apa aliran air tanah kalimatnya tidak cocok ada yang merasa tidak cocok dengan kalimat tadi bahwa soil itu ketebalan tanah membatasi aliran air tanah ada yang merasa tidak cocok dengan kalimat itu ketebalan membatasi aliran mestinya yang membatasi aliran air tanah itu apa sesuatu yang apa aliran air tanah dibatasi oleh sesuatu yang di titik apa impermeable jadi kalau ada hubungan dengan aliran air tanah maka mestinya lapisan impermeable yang membatasi gitu ya jadi limitasi itu bisa begini model ini keterbatasan atau limitasinya adalah hanya bisa memodelkan aliran air tanah pada soil nah itu limitasi artinya apa kalau Anda memasukkan material selain soil modelnya tidak jalan atau programnya ngehink itu limitasi sama halnya dengan ini tadi pesawat itu kena panas lebih dari 1000 maka akan relay jadi kalau kalimat Anda itu misalnya ketebalan tanah itu ada limitasinya maka harus untuk proses yang memang dibatasinya sama ketebalan tanah cetok bahwa infiltrasi air hujan dibatasi oleh ketebalan tanah tapi Anda punya masalah juga kalau kalimatnya seperti itu itu kalimat hipotesis tadi kalimat bahwa bahwa infiltrasi air hujan dibatasi oleh ketebalan itu hipotesis nah anggap harusnya halus itu ini nah kalimat limitasi itu berkaitan dengan ketebalan misalnya begini bahwa ketebalan mana gini misalnya alat saya Anda pakai alat namanya infiltrometer bahwa infiltrometer yang saya pakai ini punya keterbatasan bahwa dia hanya bisa masuk ke dalam tanah itu hanya 10 cm atau 20 cm itu keterbatasan limitasi itu itu limitasi itu contohnya artinya apa tanah saya harus lebih tebal dari 20 cm tempat saya mungur harus lebih tebal dari 20 cm tapi itu kan bukan kalimat limitasi kalimat limitasinya alat jadi limitasi itu harus bernuansa keterbatasan atau yang membatasi gitu nah kalau kalimat yang ditanggap tadi kan keterbatasan dari material bahwa dia hanya sanggup menahan panas maksimum sebuah derajat celsius itu keterbatasan material keterbatasan alat seperti yang di tadi ya tapi membatasi itu yang kalimat yang tadi ya bahwa pemodelan apa infiltrasi saya hanya bisa jangan materialnya itu soil dengan porositas ya penyakonitas ya misalnya nah itu kalimat limitasi yang berhubungan dengan pembatasan ini objek menelitian gimana ini gak sampai disini maku artinya apa kayak Robi tadi misalnya menghubungkan gadis pantai artinya kan di awal anda harus melakukan analisis dulu kan anda menentukan anda kontam pikiran betul anda yang masuk dalam kategori kontam dan apa tidak coba kalau belajar tidak ditutup mulanya berhubungan panah tapi di satu BF itu hampir semua apa kembangannya lebih di batas manis batas normal itu batas yang diizinkan batas batas yang diizinkan oleh permen gas misalnya nah di satu lokasi semua batasan parameter yang diukur semuanya lebih tinggi dari batas yang diizinkan artinya masih tetap bukan kontaminan tapi di daerah pantainya kontaminan sudah jauh dari pantainya betul artinya apa artinya begini intinya begini kalau anda ini siapapun beraitan misalnya anda menghubungkan hasil pengukuran anda dengan garis pantai maka anda harus punya sesuatu yang menghubungkan itu dengan pantai tidak bisa misalnya anda bilang yang saya observa itu 19 unsur semuanya tinggi kebetulan sudah dari pantai kalau dia di dekat pantai justru rendah pertanyaannya apakah ada salah satu atau beberapa dari 19 komponen yang anda yang memang berhubungan dengan pantai atau semuanya berhubungan dengan pantai yang tidak bisa menghubungkan semuanya dengan pantai jadi ketika anda mau nuduh seseorang atau membuat asumsi maka anda harus yakin apapun yang anda sebut itu memang punya hubungan misalnya begini gara-gara CL-nya tinggi maka anda menghubungkan itu seolah-olah analisis anda itu berhubungan dengan garis pantai CL- itu kan garam garam itu paling mungkin berasal dari yang paling dikat dari situ laut laut rumusan NHL artinya apa mungkin ada intrusi air laut disitu sampai disitu sebenarnya belum ada asumsi itu hasil analisis yang untuk memuktikan bahwa terjadi intrusi air laut sesuai hipotasi sana bilang bahwa CL- ini berasal dari laut melalui proses intrusi air laut anda buktikan buktinya adalah benar bahwa CL- berasal dari intrusi air laut asumsinya bukan itu apalagi kalau asumsinya sampai berhubungan dengan garis pantai pertanyaannya apakah garis pantai berhubungan dengan intrusi air laut garis pantai berhubungan dengan intrusi air laut ya pasti tetapi harus ada penghubungnya salah satu penghubungnya itu anda pernah tahu ada garis given garis ber tahu enggak ada garis given yang membuat gambar kalau di sini ada pantai dan di sini ada air laut maka ada batas interaksi antara air bertawan dan air asif di bawah nah ini dari sini kumpulan dari titik-titik titik-titik ini ada rumusnya rumusnya itu sederhana cuma saya luar persisnya ada ada satu angka dikurangi angka yang lain satu lagi angka ditambah angka yang lain coba anda di google ini given has ber dia rumusnya bagaimana nah kalau asumsinya hukum ini berlaku maka anda bisa mengambarkan ini dari sini betul asumsinya apa rumus yang dihasilkan oleh hukum ini eh ya rumus rumus given has itu berlaku maka kalau rumusnya berlaku maka anda bisa bikin dari sini bagaimana anda akhirnya bisa menunjukkan intrusi airnya sampai di mana ini kan begini kalau bacaan angkanya lain baris ini bisa lebih langsung artinya intrusi lebih jauh masuk negara tapi kalau angkanya berbeda lagi ini bisa begini itu ini hasil ini awal jadi terjadi intrusi air tapi kan ini dalam sekali ini kan ada yang yang dirasakan itu kan intrusi air yang kena keparti padang itu tidak berkembang itu nah itu asumsi kenapa karena anda berusaha menghubungkan keberadaan CL tadi dengan interface antara air tanah air asin air tanah yang tawar dengan air laut yang asin itu kan ada garis interface garis batasnya anda berusaha menghubungkan dengan itu nah ada rumusnya rumus yang ada adalah yang given dari sebegitu maka anda mengasumsikan rumus itu berlaku contoh yang lain anda mengasumsikan hukum darsif berlaku misalnya di peneris bagi itu titik-titik itu hasil hitungan itu kalau dikumpulkan seperti anda mau menggambar zona gempa itu ada subduksi kan ada zona gempa itu kan ada ininya apa proyeksinya dari bawah epicentrum terus di hipocentrum di atasnya ada epicentrum itu kan kalau di itu kan di plot semua nanti bisa ada garis ke atas semua yang kurang-kurangnya seperti itu ya teman ada gambarnya saya ini itu kan garisnya kayak kaya banget ya ini ini ya ini nah dari sini itu interperson air asik dan laut air tangan itu kalau gak salah salinitas kalau gak salah itu si angka-angka yang ini oke jadi sampai disini maksud saya begini oke saya ulang lagi secara praktikal anda itu tetap bisa lulus ya kan walaupun asumsi dan macam-macamnya ini aja saya harus bilang anda terus bisa lulus kenapa? karena analisis anda jadi ya analisis anda jadi bahwa CL ini berasal dari industri air laut secara kanan begitu bukan berasal dari limbah industri karena CL juga bisa datang dari limbah industri tapi karena Jakarta ini bukan laut ada kemungkinan air yaitu apa air laut gitu kan lain halnya laut anda mumpul ada CL tinggi sekali tapi di sekitar situ gak ada laut maka anda harus mencari-cari kesalahan siapa yang salah ini menyebang CL ini kan mungkin ada pabrik nah tapi ternyata CL ini berasal dari pomboran yang kedalamannya 200 meter eh 300 meter misalnya pomboran minyak ada CL tinggi sekali mungkin dari pabrik sedalam itu maka ada hipotesis berikutnya bahwa CL itu berasal dari air yang ada bilang penit water itu air formation nah maka jadi terbuktikan bahwa yang dibicarakan ponit water tadi bukan transumsi ya hipotesis gitu loh jadi hipotesisnya CL dari laut CL dari industri CL dari ponit water itu hipotesis yang disebut asumsi untuk membuktikan bahwa itu bukan apa industri air laut misalnya pakai runus itu misalnya nah kalau di youtube pakai runus ini asumsinya runus ini berlaku ya kalau di youtube gak ketemu ini CLnya itu gak jatuh di tempat saya menemukan CL yang tinggi itu gitu loh berarti kan bukan intrusi gitu loh tapi kan asumsinya apa runus itu bener maka dia bisa menggabarkan intrusi air laut tapi ternyata setelah itu loh kok jatuhnya disini ya ini lokasinya disini diproyeksikan ke atas misalnya Monas misalnya sementara CL Anda yang tinggi itu gak di airan airannya agak jauh gitu ya ya saya tahu bahwa ini itu perlu saya gak menurut orang berpengalaman kemungkinan saya memang lebih awal lebih dulu lebih sering membuat itu ya maka jalan luar yang tidak lain memang harus lebih sering baca gak ada cara lain hanya harus bisa lebih sering memperkirakan setidaknya satu hipotesis ini itu apa itu kan kalau baca sesuatu hipotesis ini gampang hipotesis itu semuanya ada di simpulan itu hipotesis tinggal sekarang sama atau gak sama terbukti tidak ada itu satu kemudian Anda yang berikutnya yang Anda harus tentukan kalau membaca adalah batasan pemodian bisa batasan masalah bisa limitasi nah itu juga bisa itu langkah berikutnya limitasinya apa ya ternyata mode flow itu hanya berlebu hanya bisa dipakai kalau media givenya adalah media for it itu pembatasan apa limitasi Anda tahu kan kalau mode flow itu hanya media for it itu limitasi ya terus misalnya bahwa pemodian itu saya lakukan dengan batas utara adalah laut apa ya laut jawa kan batas selatan adalah gunung batas timur adalah sungai Cilibung eh Cilibung batas barat adalah tinggian yang ada di Banten itu batasan pemodian nah itu dibatasan pemodian bisa juga Anda bilang dibatasan masalah juga bisa pokoknya masalah saya yang saya kaji itu pokoknya batasnya ini terus saya modelkan nah modelnya batasnya juga itu limitasi atau batasan dari software apa ya tadi bahwa mode flow hanya bisa dipakai kalau akibatnya media poli itu batasan software akibatnya saya harus pasang asumsi bahwa semua yang saya modelkan di area Jakarta adalah persis itu itu jadi asumsi karena pakai mode flow nggak mungkin Anda pakai mode flow tapi Anda nggak berasumsi bahwa seluruh akibat yang ada di Jakarta itu media poli nggak mungkin ya mudah-mudahan ini buat ini ya buat saya memang Anda mungkin sering menengah saya menghormati tapi memang sama boleh terbuat itu sering nah masalahnya kan begini saya tadi bilang Anda ini salah pun tetap salah cuma kondisi yang paling berat itu adalah ketika disedak Anda kita semua yang ada di ruangan itu sudah tahu itu salah tapi kami kan nggak bisa nggak meluluskan Anda coba Anda pikir waktu S1 masih ingin nggak kapan terakhir ada mahasiswa nggak melulus pas sidang susah saya juga bilang ini kak punya yang karena sidang nggak meluluskan seseorang itu kan berat ya sebagai pengunci sebagai kapropi apalagi kalau TAT Pak Peggy Riawan selalu ada di ruangan itu kan alah masih salah gimana tapi gimana harus tuliskan itu kan kondisi yang tidak tetap lulus ada masalah hanya kan lebih enak kalau Anda lulus itunya benar itu itu aja sih jadi logika Anda itu sudah masuk karena itu juga menjadi modal ya untuk Anda memutuskan sehari-hari Pak kan pakai asumsi ya orangnya waras waras bukan artinya mentalnya sehat itu kan ada asumsi kalau nggak ada asumsi itu Anda mungkin pikir-pikir dulu kita ke dokter dulu ke psikolog atau ke psikiater itu kan untuk Anda tahu bahwa Anda sehat atau kalau ada masalah tahu masalahnya apa sebelum ini kan begitu pulang nyari istri sama kalau ada gejala-gejala itu kok misalnya anxiety itu kan kalau buat orang lain memang menakutkan naik motor ya kan dengan situasi kelarungan lintas kayak sekarang tapi kalau orang yang punya anxiety itu bahkan untuk dekat-dekat dengan motor saja keringat dingin keluar ya itu kan sudah nggak normal artinya ada yang saya tahu nggak apa-apa jatuh jadi nikah tapi kan jatuh setahun dulu gitu jangan sampai nanti ketidaktahuan itu malah jadi berantuan gitu kamu itu kan aku sudah tahu saya dari dulu punyanya motor gitu belum punya mobil ini kok malah nggak mau dibonceng gitu dan suruh dan suruh padahal dia itu punya saya itu loh contoh itu kan asumsi itu kan asumsi bahkan itu juga menurut saya keterbatasan keterbatasan saya mengamati perilaku calon suami atau calon istri hanya ketika ketemu kan saya berada di situ pas dia bangun tidur misalnya apa yang dia berkata misalnya dia tentu saya nggak tahu gitu ya pas ketemu saya pas sudah di ruangan formal di bioskop di mana dia akan jokin itu kan juga logika sederhana yang bisa anda sambung-sambungin ada asumsi ada limitasi ada hipotesis dengan hipotesis saya bahwa saya akan meningkat sampai aja itu hipotesis baru dibuktikan nanti tergantung siapa yang meninggal duluan itu kan juga hipotesis namun setelah saya coba anda pikir nanti orang gigas gitu cuman ya berat begitu asumsinya adalah bahkan tahan suhu minus 10 derajat celcius asumsinya itu tapi kan asumsi itu tidak asumsi itu kalau anda googling yang kalau didekat kayak begini bahannya keras dari logam anum anda google logam anum tahan sampai minus 10 derajat celcius maka anda bawa ini ke Siberia ada proyek penelitian ke Siberia suhunya minus 10 sudah google juga Siberia itu sedih ininya adalah minus 10 ternyata belum sampai Siberia ini sudah jadi S dan diagat kan volume S itu air dan S air ketika jadi S volumenya meningkat kenapa? karena densitasnya mengecil itu berarti asumsi salah bukan di botas ini salah asumsi karena ini terbaru asumsi anda tidak bisa membuktikan penelitian bahkan barang-barang elektronik ini kan selalu ada terms of use jadi iPad jangan di charge misalnya lebih dari 10 jam misalnya kalau enggak ya tambah resiko nanti baterai rembun itu kan sama itu kan keterbatasan maka ketika anda beli iPad asumsinya adalah ini pekerjaan saya asumsinya tidak membutuhkan charge sampai 10 jam itu asumsi itunya sudah enggak ada itu saja saya belum punya ada tapi seluruhnya baterai masih 2 jam untuk nonton jadi dia itu kan juga satu ini satu kalau anda mau main-main ini apa ini misalnya baterai itu itu memang responan nanya jadi silahkan ber tapi tolong anda mulai sekarang setiap kegiatan anda itu kayak orang gila aja sedikit hipotesis saya sampai ke dargo ke kosan 30 menit asumsinya tidak pancet itu asumsi itu hipotesis tidak terbukti saya sampai 45 menit nah coba mulai sekarang yang gitu-gitu itu mulai dirasakan jadi apa namanya ini stop dulu sorry terbukti Terima kasih.